selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 yang baik secara online benar apa salah boleh tulis di kolom chat ya yang setuju tuh atau yang enggak setuju ini bukan deh ini false ya salah kan ditulis di kolom chat ya benar enggak sih banyak yang benar jawab tru tttt Oke apa ya jawabannya bener apa enggak aku nggak bisa lanjut ya bener ini satu semuanya berikutnya ya coba saat kita menghapus foto dari medsos ya foto itu hilang nggak sih dari internet secara permanen atau sebenarnya tetap ada ya P atau F nih bener atau salah boleh tulis di kolom chat lagi ada false salah true ada oke kita cek ya ini saya pakai kanpa kenapa nih tiba-tiba nggak bisa lanjut kalau nggak deh biasanya lancar disana hujan nggak guru Ali enggak guru sulit tadi kayaknya ya ini kayaknya karena habis hujan nih ah ternyata enggak ya jadi ketika kita nyimpan foto ya misalnya di Facebook Instagram gitu ya atau dimanapun kita hapus ya tapi sebenarnya jejak digital tetap ada gitu jadi memang kalau mau upload gitu ya ya mesti hati-hati juga gitu ya apalagi yang fotonya misalnya yang sensitif foto yang bagaimana gitu ya seperti itu karena selain efek yang lainnya juga ternyata ketika kita sering-sering upload gitu ya itu jadi sampah digital juga ya teman-teman gitu terus berikutnya ada dapat mempercayai semua yang diposting secara online bener gak sih kita harus percaya gitu apa yang kita temukan di media sosial misalnya gitu atau berita-berita yang ada di website misalnya gitu boleh tulis lagi di kolom chat oh tidak-tidak salah salah-salah oke kalau nggak bisa lagi ada kendala nih nanti kalau saya agak terkenal saya kirim linknya ke guru Ali ya biar lancar mungkin nggak klik-kliknya siap dulu ya oke bener eh jadi jawabannya salah maksudnya ya jadi enggak sebenarnya tetap ini apa namanya tetap ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya apakah informasi itu tepat benar gitu atau salah seperti itu terus berikutnya penting untuk memberikan kredit pada sumber informasi dan pekerjaan kita gitu jadi sebagai bentuk apresiasi kita ya misalnya kita ngambil gambar gitu ya dari sebuah situs gitu atau mengambil informasi dari sebuah situs nah kita mencantumkan sumbernya itu nah itu penting nggak sih menurut teman-teman bagi bentuk penghargaan kita oke gimana jawabannya oh iya bener nanti boleh ya yang rajin jawab nih Masya Allah berarti tandanya aktif nih boleh open mic alasan-alasan jawabannya oke kita lanjut nah ini kenapa ya saya tumbennya kayak gini harus dikecilin dulu baru bisa muncul ke berikutnya nah baru bisa tuh ya bener ya jadi sebagai sebuah apresiasi kita terhadap hak cipta orang lain gitu ya yang sudah membuat ilustrasi yang sudah menulis dan lain-lain seperti itu nah sekarang silahkan nanti tulis jawabannya berupa isian singkat ya oke apa nih menggunakan obrolan SMS atau media sosial untuk membagikan konten berbahaya atau jahat tentang orang lain disebut apa ini kira-kira teman-teman teman-teman sering dengar atau mungkin sering membahas ini juga apa ya istilahnya jadi nyampaikan sesuatu lewat pesan secara langsung gitu ya ketika misalnya lagi ngobrol di medsos gitu ya atau mungkin lewat chat gitu ya atau berupa gambar kah gitu tentang emang itu sesuatu yang buruk gitu tentang orang lain atau tentang suatu peristiwa gitu apa istilahnya cyberbullying, hoax, terus apa lagi kejahatan ITE, ada lagi mungkin yang lain ya ini dia jawabannya cyberbullying, tadi siapa yang benar nih oh guru siapa lagi nih guru dede, ada guru dede oke cyberbullying ya lanjut nah kata yang paling penting terkait dengan subjek yang diketik di mesin pencari yuk disebutnya apa istilahnya boleh diketik lagi di kolom chat kamera saya ketik lagi apa sudah ada yang jawab apa nih keyword kata kunci ada lagi kah kata kunci juga guru diri, guru usup guru yuri translate oke kita cek jawabannya ah keyword ya ya bahasa Indonesia kata kunci gak apa-apa betul boleh-boleh oke lanjut nah ini berikutnya terus-menerus mengganggu orang lain dalam komunitas online apa istilahnya boleh silahkan diketik Sandi ini Sandi yang tadi ya jawaban tadi ya kalau yang ini apa ya netizen atau citizen kalau netizen yang di dunia maya ya kalau yang citizen di dunia nyata hater bibitur lambeturah jadi ingat lambeturah saya bibir turah ya maksudnya ya bibir turah ada lagi hater oke apa lagi boleh si Allah terima kasih jawabannya coba kita cek oh ternyata istilahnya adalah grieving ya guru-guru ya gitu ada istilahnya yang lain oke kita coba next ya sedikit lagi nih kayaknya biar gak pada ngantuk malem-malem diajak pikir ya menghabiskan waktu bersama teman keluarga dan aktivitas bebas perangkat ya silahkan dicoba pansos apa tuh pansos panitia sosial pansos tuh panjat sosial oh panjat sosial healing healing jawabannya adalah media oke masih ada gak ya oh udah abis ternyata wow keren kasih pos betul-betul ya guru-gurunya hebat dia si Allah yang hadir malam ini ya ternyata luar biasa sudah cukup paham dengan istilah-istilah yang ada dalam dunia digital ya kayaknya udah aja deh guru Ali udah pada ini 80 lah oke saya subscribe ya Masya Allah teman-teman saya ganti slide sebentar luar biasa nih teman-teman hebat boleh yang tadi jawab mungkin yang mau open mic bisa dapat jawaban-jawabannya tuh banyak yang tepat ya banyak yang bener ya gitu apakah memang karena selama ini sering baca atau sering dengar atau memang bagaimana silahkan guru open mic yang jawab-jawab tadi mungkin pengalamnya lebih banyak silahkan atau mungkin ini masuk komunitas lebih turah ya jadi aktif oke siap baik tadi untuk icebreaking aja ya sebagai apa namanya awalan ya persepsi kita alhamdulillah ternyata guru-guru sebagian besar memang sudah cukup paham ya dengan beberapa istilah yang ada di media sosial yang ada di dalam dunia digital ya nah malam hari ini mohon izin saya berbagi gitu ya tentang literasi digital di era global ya seperti yang kita tahu di tahun 2022 ini gitu ya memang luar biasa gitu ya apalagi sejak pandemi ya sejak pandemi ini kan banyak banget pengguna internet ya yang mungkin sebelum tahun 2020 ya sebelum tahun 2020 sebelum pandemi itu tidak sebanyak sekarang gitu tapi ketika sekarang setelah pandemi ya anak-anak belajar kemarin itu sempat online lama gitu ya terus kita-kita juga bekerja secara online dan banyak hal-hal yang kita lakukan secara online ya itu memang meningkatkan ya meningkatkan jumlah orang khususnya di Indonesia ya yang menggunakan internet gitu nah kita akan coba bahas ini nah ini ya menurut survei yang dilakukan oleh asosiasi penyelenggara jaringan internet Indonesia atau disingkat dengan APCI tahun 2022 ini ditemukan ternyata ada 210 juta ya dari 275 juta penduduk Indonesia yang terhubung ke internet gitu ya kalau sebelum-sebelumnya mungkin anak SD tidak terlalu ngeh gitu ya gitu anak PK tapi semenjak pandemi justru karena memang kebutuhan gitu ya nah itu meningkatkan jumlah gitu ya begitu pun dengan orang-orang yang yang tadinya mungkin bekerjanya gak berhubungan dengan laptop gitu ya gak berhubungan dengan HP gitu ya tapi ketika kemarin pandemi itu menjadi faktor ya ternyata yang menambah jumlah pengguna internet Indonesia itu bertambah seperti itu nah bagi orang-orang yang literat gitu ya jadi kehidupannya itu berhasil gitu menjadi lebih efektif menjadi lebih mudah menjadi lebih efisien dengan hadirnya smartphone dan internet gitu ya sangat terbantu gitu ya sangat memudahkan gitu memperlancar tapi sayangnya saat ini kan masih banyak ya masyarakat yang di bawah-bawah gitu atau di luar sana daerah-daerah luar gitu ya yang belum literat gitu tapi ketika mereka belum literat belum siap gitu ya belum paham secara utuh tapi sudah terlanjur terini tersentuh gitu ya dengan terpaan media digital gitu ya sudah terlanjur memang mau gak mau gitu ya harus berhubungan dengan internet padahal sebenarnya pemahamannya belum sampai ke situ seperti itu nah hal ini bisa menimbulkan geger budaya ya gitu jadi bisa menyebabkan pergeseran di dunia positif yang ada dalam kehidupan masyarakat gitu ya jadi mungkin seperti yang kita tahu kayak sekarang misalnya lebaran gitu terakhir kemarin ya mungkin kalau sebelumnya gitu ya kita masih sering kesini-kesini tapi sekarang mungkin ada sebagian orang yang merasa cukup ketika ah udah mengucapin minta maaf juga lewat WA misalnya gitu ya ah udah mengucapin maaf juga lewat video conference misalnya lewat Zoom gitu ya ah udah kirim kartu yang dibikin sama kanva juga misalnya kayak gitu nah itu salah satu pergeseran nilai gitu ya seperti itu nah disini ada beberapa karakter internet ya nanti bisa kita diskusikan yang pertama itu interaktif ya jadi memungkinkan komunikasi interaktif antara pengguna dengan pengguna gitu ya gitu atau satu orang dengan banyak orang seperti itu terus ada yang kedua karakternya itu global internet tak memiliki batas wilayah oke saya stop sampai slide ini dulu ya silahkan saya mau buka teman-teman yang mau open mic ya kita diskusi dulu ya jadi boleh teman-teman dampaknya apa sih dari yang interaktif ini atau teman-teman mau pilih dampak yang poin kedua ini yang global boleh silahkan ya silahkan guru-guru semua untuk open mic kita berdiskusi secara aktif untuk malam ini ya Pak Muslimin silahkan Pak Muslimin terpada tidur guru Ali kalau saya ngomong sendiri Pak Muslimin ini udah lama Pak Muslimin udah ini enggak kedengar suaranya silahkan Pak Muslimin ya boleh silahkan mendapatnya gimana dampaknya apa nih dengan poin yang pertama nih yang interaktif atau boleh yang kedua global terima kasih Pak Ali dan mohon maaf saya terlambat tadi pemateri mengenai dampak internet yang pertama menurut saya ada sesuatu yang belum siap secara mental sehingga internet melalui berbagai aplikasi yang disediakan itu tidak mencerdaskan tapi memperbodoh dan justru memperbudak dan kita lihat generasi-generasi pada hari ini internet bukan untuk mempercepat dan membantu serta memberi solusi bagi pengguna tetapi justru internet berdampak negatif bagi penggunanya kalau saya boleh mengistilahkan dengan istilah yang sering digunakan oleh Profesor Dr. Abdullah Amin Abdullah beliau menyatakan bahwasannya internet itu seperti dua mata uang yang sisi dua-duanya itu sangat menentukan seseorang apakah sisi itu akan berdampak positif atau sisi yang berdampak negatif tampaknya yang berdampak positif itu memang saya belum membaca datanya tetapi dari hasil pengamatan saya baik di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah itu contoh saja anak-anak kalau ada kegiatan umpamanya malam pembinaan iman dan takwa itu mereka kalau disuruh bawa handphone mereka senang sekali tapi ketika tidak disuruh membawa handphone mereka banyak yang tidak hadir ini contoh bahwasannya internet itu sangat tergantung tetapi dampak negatifnya luar biasa dan mereka berpikirnya bukan ingin mencari informasi pengetahuan sain dan terusnya tetapi mereka bermain dan terus main tidak tidak jadi masalah sebenarnya tetapi ketika sesuatu yang perlebihan akan menjadi sesuatu yang tidak baik terangkali begitu Pak Ali dan Ibu Pana Pemateri salam kenal baik luar biasa Pak Muslimin luar biasa keren terima kasih Pak Muslimin Masya Allah jadi tambah pencerahan buat kita semua baik tujui berarti ya Pak Muslimin jadi memang cukup interaktif cuma memang ada dua sisi mata uang Pak Muslimin sampaikan ada yang positifnya ada yang negatifnya oke kita kuas dulu ya kita lanjut yang kedua dulu silahkan yang kedua Bangga baik untuk yang lain silahkan untuk yang kedua yaitu global internet tak memiliki batas wilayah mungkin speak up ada yang mungkin memberikan pendapat dan juga pandangannya silahkan boleh di persilahkan yuk dari Ibu Guru silahkan tadi Pak Guru sekarang Ibu Guru baik silahkan Bu Dede Ayo Bu Dede Bu Dede adakah anggap Bu Dede Ibu Dede silahkan seperti Bu Dede sambil ini ngerjain yang lain siap-siap saya boleh saya boleh Guru boleh baik-baik terima kasih tadi tersebut dari Pak Muslimin jadi internet itu bersifat mengglobal internet tidak memiliki batas wilayah jadi di dunia sekarang ini ternyata kita sudah terbuka sekat-sekat yang sebelumnya kita tidak tahu dulu kita hanya mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui itu dari buku yang hanya terbatas di lingkungan sekitar kita tetapi kalau kita zaman sekarang ini di dalam WC di dalam kamar dimanapun dengan satu HP saja kita bisa mengetahui apapun nah terkadang kelebihan itu menjadi sebuah kekurangan saking banyaknya informasi yang kita terima kadang kita tidak menjadi sebuah seseorang yang spesialis ya karena memang ruang-ruang waktu itu kita dibongkar semuanya dibuka semuanya bahkan tanpa saringan yang apa tidak jelas kita pun juga kita mungkin tidak tahu akan jadi apa karena memang spesialisasinya kurang karena ya kita memang butuh bimbingan seperti itu karena mengglobal ini kalau dulu kita bimbingan kalau dulu kita mengatasi sesuatu itu dari buku jadi motivasinya seseorang itu orang intelektual atau apapun dia koleksi bukunya banyak tetapi kalau sekarang tidak hanya jadi buku bahkan sekarang pun kalau buku tidak masuk internet pun juga dinilai kurang kualified seperti jurnal dan sebagainya jadi saya kira internet ini benar kata Pak Muslimin tadi kalau kita tidak diarahkan kita tidak mengarahkan siswa-siswi kita karena tidak ada batas tertentu yang secara jelas kita pun juga akan menghasilkan dua sisi mata uang tadi apakah siswa itu akan menghasilkan orang yang bagus di sisi satu ataukah malah sebaliknya kita kecolongan akan menghasilkan siswa yang buruk akibat dampak internet yang secara global itu terima kasih Guru Ira mungkin yang lain silahkan luar biasa Guru Ali ya Allah boleh yang lain ada yang mau menambahkan lagi ya betul ya jadi seperti itu benar jadi memang karena seperti ini kita sudah tidak punya batas ya antara kita dengan yang lain kayak saya sama Guru Ali saya di Depok Guru Ali di Sumatera Selatan tapi seolah-olah kita dalam satu ruangan kita berbagi ilmu di sini kita lanjut ya kalau belum ada lagi nah yang berikutnya karakter internet yang ketiga adalah akses jadi internet ini memungkinkan pengguna untuk mengkonsumsi konten dari orang lain sekaligus berkontribusi dalam pembuatan konten ya nih boleh silahkan teman-teman saya lanjut yang berikutnya dulu keberagaman internet menawarkan keberagaman informasi budaya dan nilai terus yang kelima internet punya karakter kesegeraan jadi internet memungkinkan pertukaran informasi terjadi secara real time oke boleh silahkan yang mau pilih boleh yang akses keberagaman kesegeraan silahkan yang mau berpendapat saya mau menanggapi yang aksesibility jadi dengan adanya internet itu mempermudah kita untuk bisa berkolaborasi misalnya contohlah dalam media kanva misalnya atau dalam google slide ketika satu orang sudah membuka forum di google slide atau kanva tersebut orang lain bisa ikut berkontribusi di dalamnya sehingga mempermudah juga dengan adanya kemudahan aksesibility dari internet ini sehingga orang satu tim bisa langsung bekerja tanpa saling tunggu-tungguan jadi dalam waktu yang sama bisa langsung menuangkan ide dan berkontribusi sekaligus seperti itu dari saya terima kasih sama-sama jadi mendukung ini ya guru Dede ya kompetensi 4C ya kolaborasi salah satunya gitu ya ya betul berarti ini bisa masuk ke dalam sisi positif 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 oke ternyata ada yang di kolom chat juga oh iya boleh ya teman-teman ya kalau memang belum memungkinkan open mic silahkan tulis di kolom chat ya pendapatnya ini dari guru Indah Sari ada nih global dengan internet dimanapun kita berada bisa mengetahui wilayah informasi dimanapun yang ingin kita ketahui sehingga terasa lebih ekonomis dan efisien oke good job guru Indah setuju siap yang berikutnya keberagaman ada lagi yang berpendapat karakter internet itu adalah keberagaman hypergunity internet menawarkan keberagaman informasi budaya dan nilai silahkan yang berpendapat silahkan boleh nambah juga Pak Muslimin kalau mau ya karena yang lain juga mungkin sambilan juga ya biasa kalau malam-malam ya yang penting ilmunya masuk ya saya mau saya nambah sedikit Ibu Ira ya silahkan Guru Ali ya mungkin dari akses tadi kita sudah dengar dari sisi positifnya tapi ada juga sisi negatif dari akses bahkan kita bisa mengkonsumsi karya orang lain misalnya jurnal ilmiah dan pendapat orang-orang itu kadang kita dampak positifnya adalah kita tidak bertanggung jawab masalah plagiarisme ya jadi kita mengambil pendapat orang lain tiba-tiba kita akses dan tanpa sepatu-patu dia gitu adalah kita ambil menjadi pendapat kita ya terus mungkin salah satu negatif dari akses dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus keberagaman heterogenity itu saya kira adalah sisi positif yang sangat luar biasa yang kita dapatkan kalau dulu kembali kita mendapatkan budaya-budaya dari luar dari sesuatu yang di dunia ini kita mendapatkan ya dari sebatas foto yang dicetak atau mungkin dari sebatas buku yang kita kenal kalau kita konsumsi buku itu setahun ya cuma gambar-gambar itu saja tapi sekarang bahkan murid kita pun maka lebih pintar dari gurunya jadi karena siswanya itu sangat aktif membuka budaya-budaya lewat YouTube lewat yang lain tapi gurunya hanya sebatas itu saja bahkan siswanya itu bisa apa ya mengeksplor dari pengetahuan dari buku kita yang terbatas dia sudah melebarkan saya kira itu adalah saya kira itu akibat dari positif dari internet makanya guru sekarang itu tidak menjamin guru yang lebih pintar tapi kadang siswanya lebih pintar karena memang lebih aktif di dunia maya terima kasih ya siap guru Ali betul ya jadi memang sebagai fasilitator kita sekarang lebih kepada itu perannya sebenarnya karena anak-anak untuk cari ilmu informasi pengetahuan banyak ya berlimpah di internet di google di youtube dan lain-lain kita memang peran kita sebagai seorang guru lebih kepada fasilitator yang mendampingi mengarahkan meluruskan seperti itu terima kasih banyak guru Ali ini ada juga dari guru deri di kolom chat kita bisa melihat budaya daerah lain yang tidak bisa dijangkau ini masuk ke yang mana nih guru deri ke yang akses kah atau yang keberagaman kah atau yang mana nih ada yang lagi yang mau menambahkan kesegeraan saya mau apresiasi yang sudah buka kamera guru Tika boleh guru Tika mungkin menambahkan kesegeraan guru Tika baik terima kasih guru Ira terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar di kolom chat untuk akses internet ini jadi lebih luas untuk kita mencari media pembelajaran baik untuk anak-anak yang sekolah mereka pun bisa mencari sumber belajar lebih luas lebih beragam untuk sumber belajar tapi mungkin kehatian-hatian yang perlu kita selalu sisipkan ke anak-anak terus selalu mengingatkan mereka agar tidak salah guna dengan akses yang begitu luas terhadap internet jadi perlu penjagaan kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru itu keberagaman ya di internet memang banyak sekali orang yang sudah mengupload hasil karya dan ini juga membuat hazana keilmuan itu lebih beragam jadi membuat kita terbuka wawasan dan juga menjadi motivasi untuk meliterasi untuk kesegaran untuk informasi karena kita bertambah luas sumber bacaan dan mengenal banyak sumber nah ini membuat kita mendapatkan hal-hal baru ya dan ini bisa menjadi motivasi kita juga untuk jadi guru pembelajar oke kan itu guru Ira yeee terima kasih guru Tika lengkap ya hasil Allah luar biasa ya oke sudah ditambahkan sama teman-teman tadi guru apa ini guru diri nambahin lagi oh yang keberagaman budaya siap nah jadi ya tadi teman-teman ya jadi ada lima karakter internet yang pertama yang pertama interaktif global terus akses keberagaman dan kesegeraan ya jadi Masya Allah luar biasa pendapatnya dan itu semuanya tepat ya seperti itu baik kita lanjut nah kalau tadi ada karakter internet sekarang ada network society nya ya jadi masyarakatnya seperti apa sih gitu nah masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang dikonstruksi oleh jaringan informasi digital dan dikomunikasikan melalui internet nah berikutnya masyarakat yang struktur sosial dan aktivitasnya juga mengimplementasikan jaringan informasi digital nah seperti apa sih cirinya gitu ya karakteristiknya yang pertama adalah network enterprise jadi perubahan cara berbisnis akibat jaringan informasi seperti yang kita tahu ya gitu jadi sekarang cara berbisnis orang itu cara berjualan orang itu cara selling ya cara berniaganya itu sudah jauh berbeda ya dengan zaman dulu gitu ya kalau dulu memang kita masih harus punya toko gitu ya misalnya gitu harus punya toko harus punya lapak harus punya tempat tapi kalau sekarang dengan adanya marketplace ya gitu kita bisa jualan kapan aja gitu ya terus barangnya pun bebas gitu ya mau kita jual gitu ya seperti itu dengan harga yang mungkin bisa jadi jauh lebih murah gitu ya karena kita gak mengeluarkan modal banyak seperti itu dan lebih mudah juga dicari oleh para pembeli gitu jadi ini salah satu apa ya salah satu perubahan yang cukup luar biasa gitu ya dengan adanya internet ini jadi itu bisa jadi memang sebuah dampak yang positif jadi bisa jadi juga ada dampak negatifnya tapi memang memberikan perubahan yang luar biasa pastinya seperti itu terus yang kedua yang culture consequence jadi individu terutama yang komerjinal sekarang ini merasa lebih aman mengekspresikan identitas dirinya kalau dulu mungkin tidak pede gitu ya malu gitu ya tapi ketika dia sudah ada di media sosial udah ada di medsos gitu ya ada di dunia maya itu seolah-olah memang semuanya di ini ya di upload gitu ya semuanya itu disampaikan semuanya itu ditampilkan gitu jadi kadang ada sampai mungkin bisa jadi yang tadi yang mungkin awalnya percaya diri ya sampai ada yang mungkin kayak hilang malunya seperti itu terus yang berikutnya space of flow jadi perubahan cara pandang terhadap konsep ruang gitu ya salah satunya zoom ini gitu ya kalau dulu mungkin ketika kita belajar sama-sama gitu ya membahas satu sama-sama kita harus kumpul di suatu ruangan gitu ya kayaknya akan sulit kalau kita gak ketemu gitu tapi sekarang saya ada di Depok buru Tika ada di Lampung yang sekarang buru Tika ya buru Ali ada di Sumsel buru Dede ada di Bojong gitu ya dan daerah-daerah lain juga teman-teman di sini kita bisa kumpul di sini dalam satu waktu gitu ya dalam satu tempat gitu jadi emang ini konsep ruang kita yang gak seperti dulu lagi gitu ya jadi kita bisa lebih fleksibel nah sekarang kita nyambung ke sini ya gitu ya ketika kita sudah paham karakter internet itu seperti apa sudah cukup mengerti ya karakter masyarakatnya sekarang seperti apa gitu nah tadi ya seperti yang guru muslimin bilang juga gitu ketika kita sudah tahu sebenarnya sebagai orang dewasa gitu ya kita insya Allah sudah lebih tahu daripada mungkin anak-anak yang belum tahu gitu ya jadi ya harusnya lebih literat gitu ketika kita memanfaatkan internet itu sendiri nah literasi digital ini tadi yang guru Ali sampaikan juga merupakan salah satu dari enam literasi ya gitu ya yang memang dan digaungkan yang pertama baca tulis terus numerasi science budaya dan keluargaan sama finansial dan yang keenam adalah literasi digital nah ini kecakapan menggunakan menu digital dengan baik benar dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi pembelajaran juga termasuk mencari solusi masalah menyelesaikan tugas belajar serta mengkomunikasikan berbagai pembelajar dengan insan-insan pembelajar yang lainnya gitu nah penting ya untuk kita sebagai seorang guru ya terutama memahami dan menguasai literasi digital itu sendiri sebelum kita menyampaikannya kepada anak-anak kita gitu jadi ketika kita paham dan menguasai literasi digital itu sendiri yang pertama ini bisa membuat kita mampu menyesuaikan diri beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat gitu ya luar biasa kemajuan teknologi itu nggak hitungan jam lagi nggak hitungan menit lagi tapi hitungan detik gitu ya maksudnya berubahnya cepat sekali gitu ya kayak misalnya kita punya aplikasi edit foto edit design gitu ya edit gambar itu mereka tuh para ini ya gitu ya pengelolanya itu bekerja sepanjang waktu ya untuk selalu mengupgrade dan mengupgrade ya biar terupdate terus seperti itu dan kita yang menikmatinya kan kadang akhirnya eh udah bisa ini ya ternyata whatsapp misalnya oh udah bisa itu ya kanunpa ternyata oh udah bisa ini ya misalnya zoom dan lain-lain karena memang luar biasa ya mereka tuh berlomba-lomba para pengelola itu gitu dan kita sebagai penikmatnya gitu ya jangan sampai cuma hanya menikmati gitu tapi harus paham juga terus yang kedua apa sih manfaatnya bisa menghemat tenaga ya waktu biaya serta memperluas jaringan memperluas informasi juga terus memperkuat knowledge kita juga ya pengetahuan kita dan meningkatkan ketampilan skill dalam berliterasi digital seperti itu terus yang ketiga apa yang ketiga itu mendorong untuk berpikir kritis kreatif dan inovatif berpikir kritis ini bagian dari kompetensi yang ini ya abad 21 ya gitu yang pace termasuk yang kreatif juga dapat memecahkan masalah juga jadi jadi problem solver ya dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat berkolaborasi dalam team nah ini diantara manfaat ketika kita mampu memahami dengan baik dan menguasai literasi digital itu sendiri disini ada beberapa harap skill literasi digital jadi kita bisa dikatakan sudah literat secara digital ini ada beberapa poinnya yang pertama itu play yang kedua itu simulation performance appropriation multitasking distribute cognition collective intelligence dan judgment ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ini mungkin boleh berbagi silahkan sebelum saya buka slide yang berikutnya silahkan guru ada yang mau menanggapi guru wulan mungkin guru wulan guru wulan seguru seilmu nih dengan saya mangga mungkin ada yang mau berbagi dulu kalau belum ada kita lanjut dulu ya teman-teman nah yang pertama itu play ya jadi tingkat literasi digital yang pertama itu play apa sih maksudnya jadi teman-teman bisa baca ya disini jadi play itu mungkin tarap yang paling bawah gitu ya yang dasar gitu jadi intinya kalau play itu kita bisa dikatakan punya skill literasi digital orang yang literat secara digital ketika kita mampu mampu mengeksplorasi ya mampu menjelajahi diri sendiri dengan lingkungan sekitar gitu ya jadi dengan media yang kita punya gitu ya dengan HP kita misalnya dengan laptop kita misalnya dengan medsos kita seperti itu jadi biasanya ini lebih kepada apa ya yang bikin kita semang gitu ya bikin kita semang ya gitu dan di tingkat play ini juga biasanya orang itu berani berekspresi tidak berani berekspresi terus senang memainkan gitu ya mencoba-coba gitu seperti itu dan mencoba mencari solusi gitu ya dari masalah-masalah mungkin yang gak terlalu rubit masalahnya masih yang ringan-ringan seperti itu nah ini contohnya nih yang gampang ya jadi ketika kita mampu mengganti foto profile kita misalnya di WA gitu ya atau kita bikin status di WA gitu atau misalnya kita mampu menulis nama kita di profile kita gitu ya misalnya di medsos kita di facebook kita di instagram kita seperti itu terus kita ketika kita mampu menulis pesan gitu ya di chat dengan lebih rapi gitu ya terus memilih emoticon yang sesuai gitu ya yang match gitu ya terus santun ketika bercakap-cakap di aplikasi chatting misalnya kayak WA seperti itu atau misalnya ketika kita mampu menjaga kesehatan smartphone kita dengan membersihkan yang sampah-sampahnya kayak gitu nah ini termasuk bagian dari play ya jadi sudah cukup literat gitu lalu yang berikutnya adalah simulation jadi simulasi ya lebih kepada simulasi disini intinya adalah simulasi itu proses coba-coba ya proses coba-coba untuk mencoba sesuatu seolah-olah kita menjadi seperti itu gitu ya jadi seperti itu misalnya nih kalau dilihat dari gambar nih ya disini kan ada gambar ini ya orang yang sedang memasak gitu ya jadi sebenarnya dia bukan chef gitu ya tapi ketika misalnya dia ikut suatu kegiatan kayak master chef gitu ya seolah-olah kan dia menjadi seorang chef gitu bisa jadi memang ilmu yang dia dapet untuk mengolah makanan itu hasil dari browsingnya dia gitu ya hasil dari belajarnya dia di youtube misalnya hasil belajarnya dia di zoom misalnya zoom meeting misalnya dan lain-lain lalu dia simulasikan dia cobakan gitu atau misalnya simulasi gempa atau kebakaran gitu ya sebenarnya kan kita belum berada pada posisi itu tapi kita mencobanya untuk melakukan itu terus atau mungkin yang sim city games ya mungkin teman-teman tahu gitu ya jadi ketika kita mencoba jadi seorang misalnya yang ahli pajak gitu ya atau ahli keuangan atau ahli yang lain seperti itu ini ya ini simulasi jadi menggali rasa ingin tahu dalam diri kita lalu kita mencoba melakukan itu terus yang berikutnya adalah performance gitu ya performance ini kita berusaha menampilkan menampilkan apa yang kita ketahui apa yang kita sukai gitu ya apa yang kita dapatkan informasi yang kita dapatkan yang kita pahami yang kita gemari gitu ya dari hasil pencarian kita mungkin selama ini gitu ya seperti itu nah contohnya kalau di sini ketika kita menggunakan baju-baju cosplay gitu ya maksudnya memperagakan seperti tokoh-tokoh yang ada buddha epok Jepang kayak gitu ya cosplay-cosplay Jepang kayak gitu jadi kita kayak mengadopsi peran peran suatu peran ke dalam diri kita gitu terus yang berikutnya appropriation jadi ini belajar memisahkan budaya dan menyatukannya kembali gitu jadi membentuk sebuah karya membentuk sebuah karya dengan lebih keren lagi gitu ya membentuk sebuah karya jadi gak konvensional jadi meremix media yang ada gitu jadi kalau misalnya contoh gampangnya ini ada di videonya teman-teman bisa lihat di Youtube yang Wonderful Indonesia by Alfi Rep ya itu dia tuh bikin video ya tentang keragaman Indonesia ya kebudaya Indonesia dari lagunya gitu ya daerahnya segala macem tapi dikemas dengan luar biasa menarik sekali bagus banget gitu jadi apa ya kayak ada animasi-animasinya gitu ya kayak ada peran-peran disitu yang gak terbayangkan oleh kita misalnya kan mungkin identiknya Indonesia dengan Garuda gitu ya tapi di video itu ada naganya gitu ada naga nah itu naga tuh disimbolkan sebagai apa nah jadi Alfi ini membuat sebuah projek sebuah karya yang itu memang luar biasa gitu ya karena memang tingkat literasi digitalnya sudah tinggi gitu terus ada lagi multitasking gitu jadi ketika seseorang atau kita mampu melakukan suatu beberapa kegiatan dalam suatu waktu gitu ya seperti itu mungkin teman-teman disini pernah melakukan juga atau sering melakukan ketika misalnya di saat yang bersamaan ikut webinar A ikut webinar B dan ikut webinar C gitu dalam waktu yang berbarengan gitu atau misalnya dalam waktu yang bersamaan saya juga sering melakukan misalnya saya sambil ngedengerin seminar gitu ya saya sambil chat gitu ya atau mungkin teman-teman juga suka melakukan sambil ngedengerin seminar sambil ngerjain tugas yang lain gitu ya di laptop gitu ya atau sambil apa namanya jualan online misalnya gitu ya atau scroll-scroll misalnya di Sopi atau di Tokopedia gitu ya jadi multitasking gitu nah disini contohnya ketika misalnya mendengarkan lagu Indonesia Raya misalnya pakai ini ya pakai earphone gitu ya tapi sambil HP-nya itu ngebuka jendela yang lain gitu ya sambil buka YouTube terus sambil buka jendela yang lain untuk misalnya oh ada berita apa nih hari ini kayak gitu atau bisa jadi sambil belajar online gitu ya sambil ngezoom sambil gimit dan lain-lain nah yang berikutnya ada yang distribut cognition gitu jadi disini menantang pandangan tradisional maaf jadi misalnya mempraktekan strategi bermain game dalam memacahkan masalah sehari-hari contohnya misalnya mengamati postingan yang lagi trending lalu menerapkan hasil analisa tersebut dan mendiskusikannya hasilnya kepada orang lain jadi ketika kita dapat informasi kita sampaikan lagi ke orang lain dan kita diskusikan dianalisa barang-barang diskusikan barang-barang gitu jadi mampu mendistribusikan informasi yang kita dapat ya menyampaikan kembali kepada orang lain dengan harapan ya mungkin itu bisa jadi misalnya kita mendapat manfaat yang lebih dari itu ya dari hasil diskusinya gitu atau supaya mungkin kita mencari apa ya kebenaran apa meng-cross-check kebenaran dari informasi yang kita dapat lanjut disini ada yang collective intelligence jadi ini lebih kepada kemampuan mengumpulkan perspektif yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan bersama ya ini hampir mirip dengan yang sebelumnya jadi kita berdiskusi panjang nih dalam sebuah komunitas untuk menemukan solusi sama-sama gitu ya jadi bisa jadi apa namanya bahan diskusinya itu dari berita-berita yang tersebar ya yang tersebar di website yang tersebar di media sosial yang tersebar di dunia maya gitu ya seperti itu misalnya contohnya ini tayangan mata Najwa atau yang ILC ya gitu terus aplikasi forum diskusi online untuk belajar bahasa Inggris misalnya gitu atau mungkin kayak trending-trending ada di twitter misalnya kayak gitu jadi berdiskusi untuk menghasilkan sesuatu menemukan solusi sama-sama nah ini yang judgment jadi mampu membedakan ini sudah mampu membedakan mana yang fakta mana yang fiksi mana yang argumen mana yang memang itu adalah sebuah ini ya bukan-bukan argumen tapi memang sebuah pernyataan yang benar atau mana yang nyata dan mana yang palsu gitu mana yang memang itu bentuknya adalah iklan gitu ya apa sebuah apa namanya pemasaran gitu ya atau memang itu adalah tulisan yang memang benar-benar kenyataan gitu seperti itu bukan-bukan tujuan nge-branding seperti itu nah jadi kalau yang judgment ini kemampuan seseorang untuk mengevaluasi atau menganalisis fakta dari berbagai sumber informasi yang dia dapatkan dia sudah mampu memilah memilih ya oh ini benar ini salah ini tepat ini kurang tepat ini hoax ini bukan gitu nah baik sampai disini mungkin ada yang mau ditambahkan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu teman-teman silahkan ada yang mau menyampaikan sesuatu sebatas ini protes juga boleh ya silahkan mungkin ada benturan materi ya silahkan halo belum mungkin kita lanjut ya guru Ali ya ya lanjut dulu guru ya nah jadi tadi itu ada beberapa skill yang tentang literasi digitalnya gitu ya kemampuan-kemampuan yang memang harus kita miliki ya idealnya kita miliki itu semua ya tapi kalau karena memang kita lagi sama-sama proses belajar kita belajar untuk menuju tahap yang memang sudah yang tinggi gitu ya tahap yang tinggi gitu nah disini ada strategi literasi digital ini baik untuk kita dan sebaiknya memang kita terapkan juga ke arah diri kita yang kemampuan kita yang pertama adalah manajemen waktu gitu terus yang kedua adalah pengelolaan peruntungan dunia maya yang ketiga adalah manajemen keamanan cyber terus pengelolaan privacy berpikir kritis dan yang terakhir adalah empati digital gitu jadi strateginya apa sih supaya kita menjadi orang-orang yang literat gitu ya dan anak lidi kita pun menjadi orang-orang yang literat gitu karena ketika gurunya sudah literat insya Allah anak-anaknya pun akan mengikuti nah yang pertama tentang manajemen waktu jadi kita bisa mengedukasi murid-murid kita ya kita bisa menyampaikan ke murid-murid kita tentang pengelolaan waktunya mereka gitu jadi ketika mereka tadi mungkin yang guru muslim yang sampaikan ya ketika anak-anak diizinkan bawa HP ke sekolah itu semeng gitu ya luar biasa gitu ya jadi seperti mereka semangatnya dia untuk ikut nginepnya atau mabit atau yang lainnya ketika memang diizinkan bawa HP ke sekolah misalnya gitu nah disini peran kita ya ketika memang kita mengizinkan itu tapi tetap harus ada edukasinya gitu ya bahwa ada saatnya kita menggunakan itu ada saatnya juga kita melepas itu seperti itu dan ketika saatnya kita menggunakan itu ya kita harus jadi orang-orang yang literat gitu memanfaatkannya dengan bijak ya seperti itu jadi guru bisa menyampaikan kepada anak-anaknya tentang manajemen waktu dalam menggunakan media digitalnya yang berikutnya guru juga bisa menanyakan jadwal kegiatan sehari-hari siswa kita dari bangun sampai tidur kembali ini sebagai bentuk pendampingan atau pengawasan kita sebagai seorang guru terhadap murid kita karena memang kadang anak-anak ada ya yang pulang sekolah itu pegang HP sampai dia tidur nggak ngapa-ngapain pegang HP terus ya main terus ya bahkan ketika libur itu sampai lupa mandi sampai lupa sholat misalnya sampai lupa ngaji dan lain-lain sampai lupa belajar juga karena memang merasa ketika libur yaudah waktunya main game waktunya main HP seperti itu terus nah kita juga bisa ajak murid-murid kita berdiskusi ya kenapa sih perlu mengatur jadwal tentang menggunakan media yang dimiliki gitu ya supaya memang kita bisa jadi lebih literat gitu jadi poin manajemen waktu ini penting ya gitu untuk diri kita dan kita sampaikan juga kepada murid-murid kita nah yang berikutnya strateginya adalah pengelolaan perundungan dunia maya jadi perundungan atau bullying di dunia maya ini luar biasa nih ya sekarang ya gitu kalau misalnya di dunia nyata gitu ya anak-anak bisa menghindar kita bisa menghindar ya ketika kita misalkan dibully di dunia nyata yaudah kita gak usah temukan orangnya aja gitu kita pergi dari dia menghindar dari dia tapi kalau di dunia maya itu kita mau pergi kemanapun di kamar sendiri pun ketika buka medsosnya itu ya seolah-olah selalu mengejar-mengejar kita bisa kita baca gitu ya bisa kita dengar bisa kita lihat gitu ya kalau di dunia nyata kan tadi kita bisa kabur tuh yaudah gak usah temukan orangnya kita jadi gak ngedengar suaranya dia jadi gak ngedengar ejekannya dia fitnahannya dia gitu tapi kalau di dunia maya itu kita sendiri pun kita sendiri pun ya tetap ada gitu ya dan dari hasil survei juga di Indonesia ini 40% ya jadi perundungan di dunia maya seperti itu nah kita sebagai seorang guru gitu ya nah ini bisa mensosialisasikan bahaya dari perundungan itu sendiri baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya karena seringkali yang awalnya hanya goda-godain ya ngejek gitu ya sampai bisa ke arah fisik gitu ya seringkali terjadi kayak gitu jadi yang awalnya mungkin hanya lewat chat-chat gitu ya hanya lewat kirim-kirim gambar video segala macem bulinya tapi ujung-ujungnya banyak yang akhirnya berakhir pada keterasan fisik seperti itu dan guru juga bisa memberikan tips kepada anak didik ya bagaimana sih cara melawan perundungan di dunia maya misalnya ya pertama jangan di respon gitu jadi cuekin aja gitu ya jangan ditanggapi karena ketika kita menanggapi bisa jadi itu malah jadi memanaskan suasana gitu ya membuat si pelaku itu malah makin semangat terus yang kedua jangan bales dendam ya yang ketiga simpan bukti perundungan itu dan temui serta laporkan kepada kita gurunya seperti itu atau orang tuanya yang jika diperlukan nanti bisa dilanjut kepada pihak yang berwenang seperti itu jadi ini penting ya tentang manajemen perundungan di dunia maya karena memang kemarin juga saya habis parenting di sekolah gitu ya ada pertanyaan dari orang tua juga ya jadi anak kelas satu gitu ya itu udah punya grup WA sendiri gitu ya yang gak ada gurunya gitu ya anak kelas satu SD gitu dan orang punya kaget ketika melihat chat-chat di grupnya itu itu subhanallah gitu ya yang gak layak gitu untuk seorang anak SD kelas satu gitu nah beliau bundanya mengatakan kalau untuk anak saya saya masih bisa gitu ya saya filter gitu ya saya ingatkan saya sampaikan tapi yang saya bingung adalah ketika saya harus gimana ini mencegah anak-anak lain teman-teman anak saya supaya gak chat-chat yang seperti itu kirim gambarnya seperti itu dan lain-lain seperti itu nah disini peran kita ya sebagai seorang guru gitu peran kita sebagai seorang guru dan peran sekolah juga supaya kita bisa apa ya bisa masuk gitu ya bisa masuk anak-anaknya seperti itu bisa mencegah hal-hal yang seperti itu gitu jadi memang subhanallah luar biasa gitu ya sekarang ini saya juga kaget tuman ketika pekanakan saya itu kelas satu SD juga itu udah punya grup juga ketika saya baca chat ya aduh si kakak ini chat apa nah berikutnya manajemen keamanan cyber kita juga bisa kasih tips ya ke anak-anak kita gitu tentang gimana sih supaya kita aman gitu ya aman dari para orang-orang yang bertanggung jawab gitu ya para pelaku kejahatan di dunia maya seperti itu jadi sekarang ini kan banyak banget ya orang yang nyebarin berita bohong waksu sendiri ya terus para pencuri online gitu dan lain-lain sebagainya nah yang pertama ini kita bisa beralamat wawasial dengan menggunakan username sesuai nama asli ya jadi kalau ada apa-apa kita lebih mudah diidentifikasi ya lebih mudah dilacak lebih mudah terbantunya seperti itu terus yang kedua membuat kata sandi yang sulit ditembus supaya orang tidak mudah gitu ya untuk menembus akun-akun kita gitu ya gak benar menghack akun kita gitu yang ketiga tidak memberitahukan kata sandi kepada siapapun kecuali orang tua gitu ya terus yang berikutnya mengunci perangkat digital jadi bisa mengunci dengan mungkin sandi jarinya gitu ya dengan kode-kode atau dengan wajahnya gitu ya kadang kan anak-anak sekarang juga kalau misalnya mau pegang HP temennya atau gunakan HP temennya suka main ambil-ambil aja gitu ya tanpa izin dulu gitu nah terus suka buka-buka chat temennya gitu buka WA-WA segala macam nah itu bisa jadi bahan untuk ini bahan untuk merunung temennya itu sendiri gitu terus yang kelima mengatur mesin pencari dengan filter supaya anak tidak bisa mengakses informasi yang dilarang nah ini untuk orang tua ya gitu jadi ada aplikasi yang memang itu bisa jadi filter ya jadi bisa ketika anaknya itu searching apa gitu browsing apa orang tua bisa tahu atau ketika anaknya ingin cari informasi apa yang gak pantas yang gak layak ya itu bisa tersegah ya ketika kita memasang aplikasi tersebut terus keenam tidak membuka tautan link tidak jelas nah ini banyak banget kadang ya dapet hadiah dari mana misalnya Gorda Indonesia dapet bonus dari Indomie misalnya gitu ya atau misalnya Astra ulang tahun bagi-bagi hadiah ini kadang ya menyedihkan guru-guru masih jadi pelaku yang menyebarkan ini gitu saya sering ada di berbagai grup ya itu guru-guru menyebarkan berita-berita yang kayak gini misalnya siapa Astra ulang tahun Toyota ulang tahun silahkan buka link ini gitu ya padahal itu bisa jadi memang menyebarkan buat kita gitu ya banyak banyak korban ya gitu terus yang ketujuh selalu log out ya dan sign out jika sudah selesai menggunakan akun ponsel di area sosial apalagi apalagi kalau kita menggunakan perangkatnya minjem gitu ya minjem punya orang lain atau mungkin yang punya umum gitu ya punya bersama yang bukan punya kita sendiri berikutnya minta orang dewasa di rumah untuk melengkapi perangkat ya dengan supaya lebih aman lagi jadi ini strategi yang berikutnya nah terus strategi literasi digital yang berikutnya adalah pengelolaan privacy nah kita sebagai guru kerjasama dengan orang tua ya berkolaborasi untuk mengedukasi anak-anak kita gitu ya supaya menjaga keamanan data diri ini juga penting untuk kita pastinya supaya tersedia dari berbagai macam ancaman penipuan pemalasan identitas dan hal berbahaya lainnya di dunia maya gitu ya karena banyak banget sekarang ya kayak kita gak pernah rasanya memberikan KTP kita pada orang lain gitu tapi ternyata kok bisa data kita misalnya ada di dia gitu ya kok bisa kita diteleponin sama bank mana gitu kok bisa kita misalnya uangnya tiba-tiba hilang yang ada di rekening gitu nah ini jadi karena memang identitas kita tersebar ini data kita tersebar langkah menjaga privacy itu yang pertama tidak mempertaukan data diri dan keluarga serta alamat di jaring sosial nah ini harus hati-hati ya gitu jadi ketika misalnya di akun-akun net sosnya gitu ya jangan sampai naruh alamat lengkap selengkap-lengkapnya gitu ya cukup misalnya hanya kota gitu ya atau DRM saja misalnya kalau memang diperlukan terus kedua tidak masang foto dan video tanpa semua takuan dan izin orang tuanya gitu ya nah kadang-kadang guru-guru senang ya misalnya upload foto anak-anaknya gitu di Facebook gitu ya di Instagram di TikTok atau di media lainnya gitu nah itu juga harus hati-hati gitu ya bahkan kalau apa namanya alamat sekolah pun sebenarnya gitu ya anak-anak foto di depan pulang sekolah itu juga harus hati-hati sebenarnya gitu karena bisa kejadian ya ada kejadian yang itu terjadi penculikan ya karena kita mengupload foto terus di belakangnya itu ada pelang sekolah gitu itu kejadian penculikan seorang anak berikutnya ketiga tidak menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal tempat tidak memberitahukan lokasi di jaring sosial gitu kadangkan mungkin pengen berbagi ya share lokasi map kita gitu ya di di medsos gitu ya oh lagi aku lagi di sini nih saya lagi di sini nih gitu padahal kan gak ada yang nanya juga sebenarnya gitu ya tapi islam gitu pasan lagi di sini nih gitu lagi di hotel ini misalnya lagi di tempat wisata ini lagi di mana di mana gitu nah ternyata hal itu justru bisa mengundang ini ya orang-orang jahat gitu ya untuk mengejar kita karena juga tuh ada yang waktu itu share di medsosnya ini jadi dia mau pergi keluar kota terus share tiket tiket pasawatnya semuanya lengkap dipoto terus di share di medsosnya dan itu sama para hacker itu bisa bisa diubah ya diubah jadwal keberangkatannya diubah jamnya segala macam itu bisa karena memang ada ini ya ada kode yang QR-nya itu ya gitu kelihatan di situ jadi harus hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau foto-foto tiket pesawat tiket apa gitu ya segala macam harus hati-hati terus yang kelima berteman dengan orang tua dan guru di jaring sosial ini untuk anak-anak kita ya jadi diarahkan supaya ketika di medsos tuh ketika gurunya itu mau jadi temannya harus di dikonfirmasi gitu karena anak-anak nggak dikonfirm ya gitu atau orang tua yang berteman itu harus dikonfirmasi gitu ya karena ketika kita berteman dengan anak murid kita kan sesungguhnya kita merasa bertanggung jawab ya untuk menampingi mereka gitu yang berikutnya adalah berpikir kritis nah jadi anak-anak kita ajarkan anak-anak kita latih untuk memahami apa sih manfaat informasi yang diterima gitu jadi ketika kita sudah punya ketampilan berpikir kritis kita akan mampu memilih memilah menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh seperti itu nah anak-anak juga kita latih ketika mereka dapat informasi gitu ya nah itu mereka bertanya kepada diri mereka sendiri ya jadi dengan kata tanya adik simba ya apa gitu apa informasi tentang apa gitu terus dimana dimana kejadiannya misalnya gitu kapan kapan waktunya gitu siapa siapa aja orang yang berperan dalam peristiwa ini itu siapa aja misalnya yang menyebarkan ini terus mengapa mengapa ini bisa terjadi gitu bagaimana bagaimana caranya bagaimana prosesnya bagaimana penyesalan dan segala macam jadi anak-anak kita latih untuk berpikir kritis dengan kata tanya ini gitu ya ketika mereka mendapatkan sebuah informasi dari media sosial dari internet gitu ya seperti itu terus kita berikan tips juga gitu pada anak-anak kita supaya gak terjebak dalam berita bohong dan ujian kebencian gitu karena banyak banget ya sekarang ini pertama hati-hati dengan judul yang provokatif biasanya kalau judulnya itu provokatif yang apa namanya kayak ngomporin gitu ya bikin orang pengen baca itu biasanya banyak dukungnya seperti itu terus kedua cermati alamat situs atau ulaman gitu ya bener gak sih ini situs asli gitu ya bener gak sih ini website yang bener seperti itu terus ketiga periksa fakta bener fakta atau hanya sebuah pendapat fakta atau hanya sebuah informasi yang katanya-katanya katanya gitu terus keempat cek keaklian foto ya apakah itu foto yang memang kejadian disitu atau foto yang tahun yang lalu atau ternyata foto dua tahun yang lalu gitu peristiwa yang ternyata gak ada hubungannya dengan peristiwa ini gitu lalu tanyakan kepada guru untuk memverifikasi informasi tersebut ya makanya kita sebagai tempat bertanya anak-anak harus siap gitu ya dan keenam jangan menyebarkan pesan foto atau video yang sekiranya itu menyakiti orang lain atau yang gak bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya jadi apalagi yang bisa menimbulkan masalah gitu ya bisa menimbulkan terharap gitu seperti itu jadi kita latih diri kita dan anak-anak kita untuk berpikir kritis yang terakhir adalah empati digital nah media digital ini termasuk jaring sosial ya itu tadi ya menimbulkan dampak positif dan bisa jadi ajang sosialisasi sebenarnya gitu jadi orang-orang tuh sekarang jadi berani untuk mengekspresikan idenya gagasannya terus lebih percaya diri gitu ya jadi seneng share foto misalnya video tentang dirinya gitu terus tapi ternyata gak jarang juga menimbulkan masalah ya seperti yang tadi ya peruntungan berita palsu fitnah dan ujaran kebencian gitu kayak tadi tante saya ceritai pas ke sini itu kan kalau di daerah sini lagi ada yang isu gangster itu ya gitu jadi sebenarnya itu kan anak-anak anak-anak ABG gitu ya anak-anak remaja gitu jadi gangster-gangster itu bukan orang-orang dewasa gitu dan ketika mereka melakukan itu seringnya bukan karena mereka ingin mengambil sesuatu dari orang yang korbannya gitu ya bukan ingin mengambil motornya misalnya bukan ingin mengambil dompetnya misalnya tapi hanya sebagai kayak menunjukkan bahwa mereka ini jago loh gitu mereka ini layak loh dianggap di orang yang ditakutin mereka ini pantas loh jadi apa namanya anggota gengnya gitu seperti itu nah itu ya ya itu menyedihkan gitu sebenarnya seperti itu dan ketika misalnya mereka melakukan itu mereka memvideokan mereka memvideokan misalnya mereka menjaga seseorang di jalanan sepi terus mereka lukai gitu ya tanpa mereka ambil harta benda sebenarnya hanya mereka lukai lalu mereka videokan lalu videonya itu disebar gitu ya diviralkan dan disitu ditulis misalnya mereka sengaja menulis pelakunya adalah anak SMP berapa misalnya SMP 2 misalnya gitu tapi sebenarnya kan bukan anak SMP 2 yang melakukan itu gitu tapi mereka menulis itu dan viral akhirnya anak-anak SMP 2 lah yang dicari gitu seperti itu jadi ini menyebar fitnah gitu ya nah untuk menemukan rasa empati anak terhadap orang lain gitu ya di media sosial pertama dorong anak-anak berlumain dan melakukan aktivitas bersama teman-temannya gitu terus kedua ajarkan anak untuk tidak pamer di media sosial gitu karena sekarang itu banyak yang faxing ya istilahnya ya gitu pamer-pamer tapi sebenarnya bisa jadi dia nggak punya itu gitu ya kita ingat yang kemarin kasus terakhir krejiric itu ya krejiric-krejiric itu ketika mereka selama ini sering pamer gitu ya tapi sesungguhnya kan itu bukan milik mereka dan justru mereka melakukan penipuan banyak jadi banyak penipuan gitu jadi kadang ketika melihat orang yang punya serba punya gitu ya kadang anak-anak itu kan mudah ini ya kok mereka punya ya saya nggak gitu ya mudah iri akhirnya seperti itu padahal bisa jadi memang yang pamer itu hanya ya cuma ini aja gitu cuma numpang doang terus ketiga ajarkan anak untuk minta maaf jika melakukan kesalahan ya baik itu di dunia nyata bukan dunia maya khususnya ya keempat ajarkan anak untuk terpergaul dunia nyata gitu jadi jangan sampai asik di dunia maya aja kelima ajarkan anak untuk berbuat baik dimana saja kapan saja dan pada siapapun ya terus berikutnya tidak membuat viral sebuah pesan gitu ya gambar atau video yang memang itu suatu yang nggak baik yang nggak benar gitu ya terus yang berikutnya ajarkan anak tentang adab dan etika dalam berteman dan bermain yang terakhir kita bisa mengembangkan program yang meningkatkan rasa empati anak gitu ya dalam bermain peran dalam bermain peran berdharma dan kegiatan lainnya gitu jadi empati di dunia maya ini harus ditumbuhkan gitu ya karena kadang mungkin jadi mereka merasa ah nggak kenal ini gitu ya oh biar aja nggak ketahuan ini gitu kan siapa saya gitu akhirnya kurang empatinya terhadap orang lain nah ini sepertinya slide terakhir nah ketika kita sudah punya strategi untuk meningkatkan tarap literasi digital kita nah itu juga pesan ini juga pesan buat kita sebagai seorang guru ya urgent ya gitu ketika kita memang sudah paham gitu ya tentang literasi digital itu sendiri ada hal-hal penting harus kita ketakui gitu ya ketika kita membuat sebuah bahan ajar misalnya perhatikan kualitasnya gitu ya perhatikan sumbernya dari mana gitu ya asalnya dari mana seperti itu dan meramu informasi bahan ajar dengan etis ya maksudnya adalah sesuai etika sesuai aturan gitu dan ketika membuat bahan ajar gitu ya top metode dengan hanya browsing kadang ketika kita hanya browsing browsing dari internet gitu ya tanpa mengambil dari situs yang jelas situs yang pasti gitu ya yang memang benar-benar gitu ya nah itu bisa jadi kita akhirnya menyebarkan konsep yang bohong gitu ya terus top plagiarisme jadi ruang lingkupnya apa aja sih plagiarisme itu misalnya kita mencuri suatu kalimat gitu ya suatu informasi terus membagikannya tanpa menyertakan sumbernya dan mengakui bahwa itu milik kita gitu ya seperti itu terus nah ini sama ya menggunakan hasil karir orang lain tanpa mencantumkan sumbernya makanya tadi pasti game penting gak sih kita mencantumkan sebuah kredit ya ketika kita mengambil gambar gitu ya atau kita mengambil kalimat dari sumber yang lain seperti itu terus mengklaim sebuah ide yang sudah ada sebelumnya sebagai sesuatu yang baru atau asli padahal sebenarnya bukan milik kita gitu ya jadi kita menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk lebih literat nah ini termasuk hal-hal yang urgent kita lakukan terima kasih ini materinya saya ambil dari modul literasi digital tim abdi masel community persitya dan modul literasi digital community perspekt oh sudah selesai ternyata guru ya itu aja teman-teman baik luar biasa dari guru Ira sudah saatnya ini yang kita tunggu-tunggu yaitu tanya jawab ya jadi saya batasi dua penanya karena waktunya memang sudah mepet ya jadi usahakan yang berkualitas dan bermanfaat untuk kita semua jadi silahkan satu penanya atau mungkin bisa langsung dua penanya nanti bisa langsung kita diskusikan baik silahkan untuk open mic ya bisa kita sharing untuk pengalaman pribadi di sekolah dikaitkan dengan dari pada malam hari ini silahkan boleh ini rata-rata tekan-tekan yang hadir guru level apakah tingkat apa Pak Wood SD, SMP, SMA atau ada yang lain sepertinya SD, MI oh banyak SD sama MI ya Pak Muslimin silahkan langsung aja Pak Muslimin oke terima kasih salam guru hebat dan guru ira kenapa anak-anak itu lebih suka dalam menerapkan sesuatu yang didapatkan dari hasil browsingnya itu sesuatu yang viral walaupun sesuatu itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya nilai-nilai kebangsaan nilai-nilai keagamaan tetapi itu justru menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak dan terkadang menjadi sesuatu yang menghibur bagi mereka ini sebenarnya apa yang terjadi pada generasi-generasi kita dalam memanfaatkan teknologi yang berdampak negatif terima kasih guru ira ya guru ira kita buka lagi apakah dijawab dulu boleh langsung aja langsung saja satu lagi silahkan langsung saya jawab aja langsung saja terima kasih guru terima kasih guru muslimin nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan disini juga ada fasilitator literasi guru mustika dan teman-teman yang lain jadi mungkin kalau anak-anak kita sekarang kan disebutnya istilahnya generasi stroberi atau muslimin generasi stroberi itu generasi yang rapuh jadi ketika ditekem sedikit aja kan udah hancur makanya disebutnya generasi stroberi dan mereka memang rata-rata sekarang tuh banyaknya follower mengikuti orang lain mengikuti teman-temannya ketika kelompoknya begini ikuti-ikutan jadi itu apa ya sebagai ajang supaya mereka bisa dianggap eksis supaya mereka bisa dianggap oh iya bagian dari kelompoknya itu dan sesuatu yang viral itu bisa jadi menarik untuk mereka karena bisa jadi menurut mereka oh ini banyak nih banyak yang mengikuti banyak yang melihat banyak yang dengerin banyak yang ceritain ini jadi dianggap sebuah kebenaran padahal kan sebenarnya sesuatu yang banyak pengikutnya belum tentu benar makanya disini peran kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan itu untuk mengarahkan untuk membimbing untuk mendampingi seperti itu bahwa ya tadi kembali ke yang tingkat literasi digitalnya ketika baru bisa cuma browsing terus copy paste misalnya atau disebarkan kembali informasinya diceritakan kembali padahal belum tentu benar ya bisa jadi itu hoax jadi justru itu mengarah kepada ujian kebencian fitnah berita bohong dan lain-lain nah ini disini peran kita ya supaya anak-anak kita juga bisa literat ketika mereka membaca sebuah informasi apakah bisa langsung di copy paste gitu aja gitu apakah boleh gitu ya langsung di salim gitu aja apakah boleh langsung diceritakan kembali kepada orang lain langsung diikuti gitu ya nah disini kita harus sampaikan bahwa ada tahapan-tahapannya gitu kita harus cerna dulu informasinya tadi ya yang menggunakan kata-tanya di Simba misalnya apa sih informasinya sebenarnya tentang apa gitu bermanfaat gak untuk kita bermanfaat gak untuk orang lain seperti itu jadi memang guru ini punya peran yang penting ya Pak Musilbin ya Pak Musilbin ngajar di mana Pak? di sekolah dasar di di Sumsel Pak? SD oh Pak di Sumsel tapi di Palembang betul Palembang oh Masya Allah ya ya sama Pak saya juga ngajarnya di SD ya itu ya Pak ya gitu jadi memang anak-anak itu kadang ikut-ikutan temennya gitu karena ketika dia gak ikutan khawatirnya oh gak dianggap gitu ya seperti itu gak bisa eksis jadi seberan kita untuk mengarahkan kadang memang karena itu rapungnya ya rapung dari mentalnya gitu ya seperti itu Pak ada tidak berinternet benar jadi kurang cakep dalam berinternet makanya kita gurunya harus literat dulu ya Pak ya gitu jadi agar bisa memberikan tauladan sama anak-anak kita gitu ya seperti yang tadi saya bilang ya kadang saya sedih gitu ya di grup guru-guru kadang masih banyak guru-guru yang suka nyebabkan waks gitu ya entah itu waks yang berhubungan dengan sebuah peristiwa entah itu waks yang memang berhubungan dengan misalnya hadiah apa gitu ya atau berita apa itu tersedih gitu kalau saya aduh kok ini enggak dibaca lagi gitu ya enggak dicernak dulu enggak dilihat ini bener apa enggak padahal sebenarnya kalau itu waks sebenarnya kelihatannya dari kalimatnya ya kadang faiponya itu banyak gitu ya kadang susunan kata-katanya enggak sistematis gitu ya kadang bahasanya enggak baku itu biasanya kayak gitu kalau yang waks gampang sebenarnya dilihatnya nah makanya kita salam-salam belajar oke baik luar biasa ya jadi kita tidak lepas dari peran kita jadi seorang guru ya terus menerus untuk memberikan sebuah pengetahuan kadang kita memang guru gini guru Irak kita pengen jadi yang pertama untuk segalanya jadi pengen disajukan wah hebat ya info-info kamu jadi orang pertama padahal dia belum tahu itu kebenarannya yang bagus atau enggak untuk kita baik Pak Musrimina ada tanggapan iya tadi saya sebelum ikut Zoom meeting ini sempat dialog sama anak SMA aku dia bilang Pak kenapa kalau sudah kita sampaikan bahwasannya dampak hoax dampak apa namanya bullying cyber cream dan seterusnya itu ya sudah kita sampaikan kita datangkan pematerinya tapi kok teman-teman SMA masih gitu masih giat dengan hal-hal yang seperti itu terus saya jawab begini guru Irak nah kita tugasnya menyampaikan kita tugasnya istiar tetapi perubahan itu ada pada dirinya sendiri dan ada pada yang maha kuasa tetapi dia kayaknya kayaknya enggak puas itu dengan jawaban saya guru kira-kira ada jawaban lain enggak guru iya benar setuju dengan Pak Muslim yang pertama memang bener-bener jadi kita sebagai seorang khususnya sebagai seorang Muslim tugasnya adalah menyampaikan yang benar ketika nanti menerima bagaimana tanggapannya sebetulnya kan terserah cuma enggak bisa begitu saja kalau kita akhirnya oh yaudah sudah nyampein ini biarin saja terserah mau melakukan apapun yang enggak bisa begitu juga apalagi kita punya tanggung jawab kita sebagai seorang guru nah ya pastinya memang diupayakan terus diupayakan terus gitu ya diupayakan terus supaya ya insya Allah selama-kelamaan akhirnya teman-teman kita bisa padar gitu ya yang pasti memang dari diri kita juga dari diri kita dulu gitu kita jadi contoh dari sauladan kita melakukan hal-hal baik yang memang teman-teman bisa lihat gitu ya teman-teman bisa lihat teman-teman bisa dengar gitu bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan itu benar ya gitu oh ternyata apa yang kita sampaikan itu benar ya gitu jadi biasanya orang apalagi anak-anak ya itu melihat dari apa yang dilakukan oleh gurunya gitu oleh teman-teman teman-teman ya gitu ya adang kita kalau ngasih tahu lewat kata-kata gitu ya mereka gak dengerin gitu tapi kalau kita sudah mencetakan dengan perilaku kita mereka mengikut oke baik semoga jawabannya membantu kita ya jadi tidak jauh-jauh dari peran kita sebagai seorang guru kita harus diterape dulu nih sebelum masih pengetahuan ke siswa kita oke yang kedua Ibu Miss Rina silahkan Ibu Miss Rina ya terima kasih Pak Ali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari asalnya dari Rio ini Pak Ali oh ya disini karena saya tertarik siap-siap selamat datang ya guru ya salam kenal dengan Ibu Ira juga disini saya ingin menanyakan ya Bu ya kebetulan saya mengajar bidang studi matematika di tingkat SMP yang saya hadapi kendalanya dalam ini menilai hasil belajar ya kalau kita buat kegiatan membahas atau ini menjawab soal itu memakai gadget mereka senang cuman hasilnya itu sepertinya kok mengecewakan gitu karena mereka rata-rata menjawab itu tidak memakai cara seperti ujian AKM misalnya mereka bisa menjawab soal itu tanpa ada coretan jadi kita kadang aduh nak sebaiknya dibuat ininya gitu kan dipikirkan dulu dengan matang apa gitu jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kalau dibilang kita bilang buat caranya enak ya mereka langsung aduh bu pusing bu jadi mereka lebih senang tinggal tekan-tekan tapi hasilnya itu mengecewakan jarang yang tuntas seperti itu jadi gimana solusinya itu ya bu mungkin mungkin kalau mapel lain mungkin ya sangat mendukung ya kalau mapel matematika itu kita suruh pun browsing setelah belajar kalau kurang paham coba browsing di internet seperti itu mereka kurang juga tertarik apalagi mereka bilang ibu tambah pusing tidak paham yang ada jadi aduh gimana ini sepertinya pelajaran matematika ini setiap tahun pemenangnya itu turun kalau mungkin dulu satu kalau situ bisa 30% lama-lama sekarang satu itu hanya 10% itu pun kadang berkurang ya mohon ini nyabok ya pencerahan baik untuk guru Ira mungkin beliau ibu guru mislinah butuh tips ya tips mungkin pengalaman itu ya silahkan guru Ira ya terima kasih ibu mislinah insyaallah ya saya harus banyak belajar dari ibu mislinah insyaallah nanti teman-teman bisa menambahkan juga ya yang bisa sharing praktik bagi dalam belajar khusususnya ngajar matematika seperti ibu mislinah jadi sebenarnya ketika kita melihat itu ya menggunakan internet atau menggunakan teknologi dalam belajaran kita sebenarnya insyaallah bisa membuat anak-anak jadi lebih tertarik jadi mungkin ketika ibu memberikan kuis misalnya atau soal di google form misalnya gitu ya bisa ibu pakai google form atau bukan ya bisa di google form bisa di kuisis oh gitu ya nah mungkin jangan langsung yang ke arah jawaban bu bisa dibentuk kayak dibentuk tadi bikin game dulu jadi pakai gamification gitu ya nah anak-anak sebenarnya sedang belajar tapi mereka merasa sedang main game gitu jadi pertanyaan di google form itu di arah apa namanya bisa dibuat seperti bermain game nah itu itu ada caranya sendiri juga gitu jadi ketika mereka jawab misalnya nah itu nanti mereka bisa pilih mau kebagian yang mana yang A atau yang B gitu nah jadi dibuat pertanyaan itu seperti game seperti itu terus bisa jadi ibu juga menyampaikan gitu ya ketika misalnya di jawabannya itu ketika memang yang pakai cara pastinya nanti akan ada poin yang besar gitu ya ketika memang gak ada caranya nah itu bisa jadi poinnya lebih sedikit kayak gitu nah mungkin kalau ternyata mereka main asal puncet-puncet gitu ya seperti puncet aja yang penting udah selesai nih gitu udah selesai kelar gitu kan ya urusannya gitu nah itu bisa dimodifikasi lagi gitu ya dimodifikasi lagi soalnya dan bisa apa namanya teknik belajarnya juga di ini ya jadi gak gak pakai google form terus ya atau gak pakai puisi terus gitu jadi diselingi dengan yang lain kayak gitu bu baik demikian ibu istrinas tipsnya mungkin semoga membantu dan mungkin juga yang lain saya kira juga bisa membantu tapi akhirnya malam ini harus berakhir karena waktunya ya jadi kita mengingat besok masih ada aktivitas jadi kami terima kasih atas gajuan semua pada malam ini dan saya omongkan kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di grup WA Commerce yang meninggalkan grup karena memang kita ada pelatihan secara periodik ya mungkin malam ini kita ada menu tentang literat digital menu yang lain nanti kita akan hadirkan jadi silahkan tunggu di grupnya jangan live grup ya baik saya yakin dari guru-guru semua ada masih banyak pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan tapi mohon maaf saya juga mohon maaf sekali ini terlambat sampai 13 menit ya seharusnya kita sampai jam 9 besok kita sudah aktivitas lagi nanti bisa kalau ada pertanyaan lain boleh deh dicampir kita kita nanti akan teruskan ke mungkin guru mustika ada yang mau disampaikan silahkan mengingatkan untuk isi link presensi untuk sertifikat oh iya silahkan guru-guru semua yang hadir malam ini jadi silahkan untuk mengisi link sertifikat kami tidak perkenankan untuk di-sharp di grup ya itu sebagai media kami untuk menghargai guru-guru semua yang telah melakukan waktu malam ini jadi tidak berhak untuk kawan-kawan yang tidak hadir di grup tapi mengisi linknya ya silahkan masih ada beberapa waktu untuk link sertifikat terus nanti insyaallah kita akan langsung terima di apa alamat emailnya ya jadi silahkan untuk mengisinya sebelum kami tutup baik ada yang disampaikan kata-kata penutup guru Ira oh iya maaf baik tadi ada yang meminta materi oke insyaallah nanti untuk materi yang saya bagikan nanti saya kirim ke guru Tika untuk linknya nanti bisa di buka sama teman-teman kalau untuk menutup itu aja si guru Ali sama-sama kita belajar insyaallah ketika kita ingin menurut-menurut yang literat secara digital kita pun harus jadi guru yang literat dulu kita memberikan contoh kepada mereka kita jadi tahu ada untuk mereka insyaallah mereka akan nanti bisa dipraktekkan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan dan mungkin bisa dicek juga tingkat skill literatasi digital kita sudah sampai mana sebenarnya cukup guru Ali guru Ali masih di mute terima kasih guru Ira luar biasa dari pada malam hari ini telah mencerdasan kita memberikan pengetahuan yang baru sentari terletak digital sehingga kita nanti bisa menginspirasi siswa-siswa kita yang memang kewajiban kita untuk memberikan mereka bagaimana pengguna internet yang baik sehingga berdampak pada orang lain yang juga baik terima kasih untuk keadaan malam ini saya Ali Maksum sebagai moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan wabillahi taufiq walhidayah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon bantuannya guru mustika untuk memotret kita boleh-boleh silakan untuk ini ya videonya ya open ya saya di pertama dulu ya yang bisa open camera oke satu dua tiga boleh dalam literasinya boleh oke tunggu dari pertama slide slide kedua oke satu dua tiga ya selesai guru Ali baik terima kasih perkenalkan juga beliau ini guru mustika adalah koordinator kita ya komentar Talembang ya mohon maaf tadi saya lupa untuk memberikan sambutan baik silakan istiqomah untuk bertengger di grup kita ya nanti ada teman-teman yang lain terima kasih selamat malam semuanya selamat malam semuanya selamat malam semuanya selamat malam selamat malam